Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanaman pembawa sial Apakah fakta atau cuma metos belaka Percaya gak percaya Namun banyak yang menganggap hal ini sebagai sebuah fakta yang tak bisa diabaikan Mereka yang percaya Terutama berdasarkan kepercayaan pada filosofi leluhur Yang telah dilakoni sejak berabad-abad lamanya Segala sesuatu Menurut kepercayaan orang zaman dulu tersebut Dikatakan akan membawa keberuntungan atau kemalangan Termasuk juga Soal jenis tanaman yang membawa sial Bahkan ada juga beberapa jenis tanaman pembawa sial Menurut kepercayaan nenek moyang yang sebaiknya dihindari Jika Anda tidak ingin tertimpa sial dan kemalangan Maka sebaiknya hindari menanam tujuh jenis tanaman pembawa sial ini Mau tahu apa saja ketujuh tanaman pembawa sial ini? Tonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Sukai serta bagikan Tanaman pembawa sial yang pertama Pohon kaktus Pohon kaktus seringkali dianggap sebagai salah satu tanaman pembawa sial Menurut kepercayaan kuno Karena bentuk tanamannya yang berduri Serta tumbuh di lingkungan yang minim air Dalam situasi tertentu Seperti pada musim panas Pohon kaktus mungkin saja tumbuh di kebun Anda Karena kondisi tanah cukup kering dan kurang lembab Bahkan menurut kepercayaan cina kuno dan sastra pun Sebaiknya tanaman ini tak dipelihara Karena menimbulkan kemalangan berupa konflik antara pihak keluarga Yang kedua Pohon bonsai Menurut kepercayaan Tiongkok kuno Pohon bonsai Dan beberapa pohon lainnya Yang menghasilkan bunga berwarna merah Sebaiknya tidak ditanam di dalam rumah Alasannya Sifat tanaman ini Yang memiliki pertumbuhan terbatas Dan harus terus dikurung Bisa menjadi pengaruh buruk Bagi kehidupan Anda sekeluarga Jika masih ingin memelihara pohon bonsai Sebaiknya tanam pohon bonsai di ruangan terbuka Atau ditanam di area kebun Yang ketiga Tanaman mirtus dan asam jawa Tanaman mirtus atau murat secara filosofis mirip seperti tanaman asam jawa Yang dianggap sebagai tanaman buah pembawa sial dan sebaiknya tidak dipelihara Menurut mitologi kuno Kedua tanaman ini Dipercaya sebagai tempat bersemayamnya arwah jahat Serta berbagai macam sosok gaib lainnya Sebaiknya Anda tidak memelihara kedua tanaman ini Atau membangun rumah di dekat kedua tanaman ini Jika tidak ingin tertimpa sial dan kemalangan Yang keempat Pohon kapas Percaya atau tidak Ternyata Pohon kapas Juga dianggap sebagai jenis tanaman pembawa sial Oleh banyak orang Menurut kepercayaan orang Tiongkok kuno Pohon kapas Membawa sial Karena menjadi pelantara yang mudah Bagi debu dan kotoran di rumah Debu dan kotoran Juga dipercaya Menjadi sumber kemalangan dan kemiskinan di rumah Bila sering dibiarkan Yang kelima Pohon bougainville Tanaman berbunga cantik berwarna merah ini Banyak ditemui di berbagai tempat Karena sejak dulu Banyak orang memelihara Sebagai tanaman hias Meskipun berbunga cantik Namun ternyata Tanaman bougainville Juga termasuk salah satu jenis tanaman yang membawa sial Menurut kepercayaan nenek moyang kita dulu Tanaman bougainville Sebaiknya tak dipelihara di rumah Karena dapat menyebabkan kesialan Terutama dalam hubungan romansa Namun memang secara logika Tanaman ini kurang baik ditanam di sekitar rumah Karena tanamannya berduri Dan bisa saja melukai orang Yang keenam Pohon pepaya Berdasarkan kepercayaan tradisional sejak zaman dahulu Pohon pepaya Selalu diasosiasikan sebagai pohon yang kurang baik kehadirannya Pasalnya Pohon pepaya Tak hanya dipercaya membawa energi buruk ke rumah Tetapi juga Dianggap sebagai salah satu tempat kesukaan mahluk gaib Konon Apabila pohon pepaya ditanam di depan rumah Maka akan mengundang malapetaka Bagi seisi rumah Berupa sakit Serta kerugian usaha Itulah Kenapa pohon pepaya Disebut tanaman buah pembawa sial Dan yang ketujuh Pohon anggur Siapa sangka Ternyata Pohon anggur Termasuk tanaman buah pembawa sial Meskipun buahnya nikmat Dan dapat dijadikan berbagai olahan lesat Namun banyak orang yang enggan Memelihara pohon anggur Mitos pohon anggur Sebagai tanaman buah yang membawa sial Datang dari banyak kepercayaan Dalam kepercayaan masyarakat Jawa Contohnya Pohon anggur Dianggap dapat membawa kebangkrutan Bagi sang pemilik Selain itu Ada juga yang menyebut Pohon anggur Sebagai tanaman buah pembawa sial Karena membawa energi negatif Itulah tujuh tanaman Yang dipercaya Membawa sial Bagi pemiliknya Jika ditanam Di sekitar rumah Percaya ataupun tidak Dengan apa yang telah disampaikan Kami kembalikan Pada masing-masing Kepercayaan Dan bagi yang tidak percaya Dengan apa yang disampaikan Kami harap Tidak berkomentar Yang sekiranya Bisa menyakiti Perasaan orang yang masih Mempercayainya Namun pendapat saya pribadi Percaya dengan hal yang demikian Boleh-boleh saja Tinggal kita Memilih mana yang baik Dan mana yang tidak Buat kehidupan kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan segala sesuatu Yang ada di muka bumi ini Tidak ada yang sia-sia Intinya Apapun yang terjadi Pada kehidupan kita Percayalah saja Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan manusia Dengan segala jalan kehidupannya Semoga bermanfaat Sekian Wassalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton